Intro Situasi saat ini, salah satu alat yang banyak dicari orang adalah Humidifier Ini terlihat dari banyaknya penjualan alat ini pada toko di marketplace Bahkan bisa mencapai ribuan unit di beberapa toko Saya coba pelajari, ternyata cara kerja alat ini dengan mengedarkan atau menurut Menumbuk cairan hingga terpecah menjadi sangat kecil Seukuran dengan uap air dengan getaran ultrasonic Menggunakan sebuah komponen piezoelektrik Konsep ini banyak digunakan untuk alat nebulizer, pelembab wajah, alat fogging disinfektan Membuat kabut pada hiasan akwarium Hingga untuk membuat kabut untuk dekorasi sebuah panggung Saat saya cari di google, ada banyak model skema untuk membuat rangkaian alat ini Saya pilih satu skema yang kiranya cocok untuk alat Humidifier Dilihat dari rangkaiannya, cara kerjanya sangat mudah dipahami Dan komponennya juga sangat mudah didapat Sebelum membuat PCB dan merakitnya secara utuh Saya coba dahulu rangkaiannya pada papan breadboard Apakah skema ini berfungsi dan dapat digunakan untuk alat Humidifier Dari skema yang ada, rangkaian ini bekerja mulai dari tegangan 6V hingga 15V Saya coba dengan tegangan paling rendah 6V Saat piso elektriknya digendam, wapnya sangat sedikit Saya coba untuk mengatur tripodnya Saya putar-putar, hasil semburuan wapnya cukup bagus Cukup banyak Jadi saya putuskan skema ini adalah yang akan saya gunakan untuk membuat Humidifier Saya gambar jalur skema rangkaiannya pada PCB dengan spidol anti air Lalu saya larutkan untuk membentuk jalurnya Saya bersihkan, lalu saya tes jalurnya apakah ada putus atau short Lalu saya bor untuk lubang kaki-kaki komponennya Setelah PCBnya jadi, lalu saya rangkai semua komponennya dan kaki-kakinya saya solder Setelah rangkaiannya jadi, saya buat wadahnya Wadah ini saya gunakan tutup pipa PVC ukuran 3 inci Untuk penutupnya, saya gunakan PVC salang air Saya bagi ruangnya menjadi dua Satu bagian untuk tangki cairanya Satunya untuk tempat rangkaian elektroniknya Sekat ini saya rekatkan dengan lem silikon atau lem kaca Satu bagian untuk tangki cairanya Karena nantinya komponen penyembur pizoelektriknya berada lebih tinggi dari airnya Jadi, saya buatkan sumbu untuk mengalirkan cairan ke pizoelektriknya menggunakan pipa Pipa sumbu ini saya gunakan dari penyambung pipa kabel ukuran 1.4 inci Ukuran lubangnya sama dengan diameter pizoelektrik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya buat alat ini sumber listriknya dari adaptor Jadi, saya pasang jack untuk colokan dayanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada lubang sumbunya, saya gunakan kapas untuk mengalirkan cairan Saya buatkan lubang yang cukup kecil untuk tempat memasukkan cairannya Ini kecil supaya cairannya nanti tidak mudah tumpah Pada MOSFETnya, saya beri aluminium penyerap panas Karena saat bekerja, MOSFET ini menjadi sangat panas sekali Aluminium ini saya buat dari kaleng bekas minuman yang saya lipat-lipat Agar penampangnya lebih luas dan dapat menyerap panas di MOSFET lebih baik Setelah semua rangkaiannya jadi, lalu saya tutup rapat penutupnya dengan menggunakan lamp Untuk mengisi cairannya, saya gunakan suntikan Saya isi hingga penuh Setelah penuh, saya coba untuk membalik alat ini Cairannya tidak mudah tumpah Hanya ada tetesan kecil yang terjadi Jadi saya rasa ini cukup baik Saya gunakan adaptor sebagai sumber dayanya Hasilnya cukup bagus Semburan uapnya cukup banyak Tapi, menurut saya skema rangkaian yang saya gunakan ini kurang bagus Untuk alat Humidifier ini Saya rasa ini tidak stabil Sebab, kalau diperhatikan Uap keluarannya terkadang kencang Terkadang meredup Tapi, saya rasa untuk sebuah percobaan ini cukup bagus Bagaimana menurut teman-teman Beri komentar di kolom komentar Klik like jika suka Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Oke? Terima kasih Terima kasih